Jelang mengikuti turnamen Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba cukup berat untuk mengukur kemampuan pemain sebelum bersaing di grup neraka Piala Asia. Tergabung di grup D, pasukan Sintayong akan bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Tak ingin babak belur seperti saat dibantai Irak 51 di kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu lalu, Indonesia telah melakukan persiapan matang dengan mengadakan TC di Turki dan menggelar laga uji coba melawan tim-tim besar. Terdekat adalah uji coba timnas Indonesia yang akan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali menghadapi timnas Libya di Turki dan uji coba melawan Iran di Qatar. Jika melihat kekuatan calon lawan timnas di laga uji coba ini, Libya bukanlah tim yang sembarangan. Mereka menduduki ranking 120 FIFA, sedangkan timnas Indonesia menempati peringkat 146. Secara peringkat, timnas Libya berada di atas timnas Indonesia. Selain itu, secara performa, timnas Libya juga sedang dalam tren positif. Mereka belum terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir, termasuk di antaranya menahan imbang raksasa Afrika Kamerun dengan skor 1-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika. Dari segi pemain, Libya memiliki nama-nama andalan seperti Mohamed Al-Monir, Mohamed El-Dahmani, dan Ali Al-Mabru. Kemudian, ada juga Mohamed El-Tayyib, Salim Al-Awadi, dan Saleh Al-Masri. Secara keseluruhan, timnas Libya merupakan lawan yang cukup tangguh bagi timnas Indonesia. Meski begitu, timnas Indonesia juga berpeluang mencuri angka dari Libya jika mampu memanfaatkan peluang. Duel melawan Libya akan berlangsung pada 2 dan 5 Januari 2024 di Turki. Timnas Libya sebenarnya bukanlah lawan asing bagi Indonesia. Faktanya, mereka pernah sekali bertarung pada turnamen merdeka tahun 1977 di Malaysia. Saat itu, timnas Indonesia dipaksa menyerah dengan skor telak 4-0. Prestasi terbaik Libya di ajang internasional adalah runner-up Piala Afrika 1982. Kala itu, mereka kalah menyakitkan lewat adu penalti melawan Ghana. Sementara itu, di laga uji coba ketiga, timnas Indonesia akan menantang tim peringkat 2-2 FIFA timnas Iran. Secara peringkat, timnas Indonesia jelas kalah jauh dari tim langganan Piala Dunia tersebut. Tak hanya secara performa, timnas Iran juga sedang dalam tren positif dengan melewati 11 pertandingan tak terkalahkan tahun ini. Tim berjuluk Singa Persia itu memetik 8 kemenangan dan hanya 2 kali imbang. Mereka juga berhasil meraih hasil imbang 0-0 melawan Argentina di pertandingan terakhir mereka sebelum berangkat ke Qatar. Kekuatan timnas Iran terletak pada pemain gelandang mereka seperti Ali Reza Jahanbaks, Said Ezatolahi, dan Saman Godos. Tak hanya itu, lini serang Iran juga sangat mematikan dengan diperkuat pemain-pemain top seperti Mehdi Teremi, Sardar Azbun, dan Karim Ansarifat. Duel Indonesia vs Iran akan dihelap di Doha Qatar pada 9 Januari 2024. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, timnas Indonesia akan memanfaatkan laga uji coba dengan banyak menurunkan skuad terbaik jelang Piala Asia 2023. Berkaca pada 2 pertandingan terakhir yang kurang maksimal, timnas Indonesia wajib berbenah agar bisa bersaing di Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton!